hai oke jumpa lagi teman masih bersama dengan saya Urli teknisi kali ini kita akan membahas kasus ya yang ada pada TV Changhong dengan tipe 40 inch ya yang mana kerusakan pada TV ini yaitu itu pada saat pertama kali di dicolokkan ya di listrik itu tegangan hadir ya tegangan hadir tapi pada saat di start melalui remote maupun melalui tombol itu tegangan semuanya drop Oke kita langsung saja saya uji-cobakan ya karena kasusnya TV ini sebenarnya umumnya untuk TV-TV yang lain tapi untuk Changhong ini agak beda rupanya teman-teman Oke kita coba kita colokkan dulu ya Oke kita lihat Hai lampu indikator ya udah saya buka ini supaya mudah dilihat itu sudah Hai menyala ya menyala Oke dan kita akan ukur tegangan tegangannya disini ya Hai nah itu terlihat 12,20 Hai Oke Hai Oke teman kita coba bikin kasih star ya kita coba star kita pakai tombol aja Oke Hai kita akan lihat ya bisa dilihat mungkin Hai supaya bisa dilihat ya bersama dengan lampu indikator ya Hai saya coba nyalakan dulu lampu Hai Oke saya coba star ya Hai Oke lampu hijau Hai perhatikan apometer ya tuh langsung drop langsung drop dan lampu indikator lampu indikator Hai mati Hai Oke inilah kasusnya akan kita bahas pada kesempatan hari ini Hai dan videonya jangan diskip ya biar kita tahu bersama akan solusinya hai hai oke teman Hai setelah saya melakukan pemeriksaan Hai memangnya pada tipi Changhong ini itu agak tampil beda ya dengan tipi-tipi pada umumnya seperti LG Hai sharp dan lain-lainnya Hai dan setelah setelah saya melakukan perempuan pengecekan ya satu persatu Hai ternyata kerusakan ini Hai sama sekali bukan dari mainboard Hai bukan dari mainboard Hai melainkan pengecekan yang saya temukan ya itu dengan menggunakan alat ini Hai yaitu Smart LED tester Hai kerusakan yang saya temukan Hai kemungkinan besar itu adalah backlight nah disini bedanya teman Hai kalau pada televisi LG ya Hai kerusakan backlight itu tidak sampai membuat seluruh tegangan pada PCU itu drop Hai tapi untuk televisi canggung ini Hai seluruh tegangan pada PCU itu dibikin drop apabila backlightnya ada yang masalah nah sebagai pembuktian kita akan coba ya ini adalah jalur untuk backlightnya dia ada dua ya Hai ada dua jadi untuk setiap Hai pasangnya ini saya pasangkan satu buah backlight yaitu ini Hai itu untuk pembuktiannya apabila backlight ini menyala tegangan sudah tidak drop berarti betul Hai betul ya kalau backlight Hai yang ada terpasang di dalam sini itu ada masalah Oke kita langsung tes aja ya Hai sudah tercolok rupanya temannya sudah menyala Hai jadi kita langsung on-kan saja kalau memang ya backlight bisa menyala tegangan tidak drop berarti Hai betul sistem daripada canggung ini itu memang tampil beda Oke kita coba tekan ya Hai Oke sudah hijau ya udah hijau Hai 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 ah betul ya Hai backlight menyala Hai backlight menyala dan bagaimana dengan tegangan pastinya untuk tegangannya Hai pastinya ada ya hai 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 ah Tuhan Hai tegangan tetap hadir Hai dengan menggunakan backlight lain kalau menggunakan backlight aslinya itu Hai tegangan dibikin drop semua Oke jadi sudah terjawab ya Hai sudah terjawab keunikan daripada tipi Changhong Hai ya inilah uniknya ya si Changhong ya tampil beda kayaknya Hai apabila dia ada masalah dengan backlight maka seluruh tegangan dia matikan gitu jadi televisi seolah-olah mati total Hai inilah yang kadang-kadang menipu para teknisi ya hai 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 karena pasti dikiranya Hai PCU karena seluruh tegangan drop tapi ya syukurlah Hai saya sudah sering menemukan teman-teman Changhong dengan kasus yang seperti ini Hai yang mana pertama-pertamanya ya Hai saya sempat bolak-balik PCU juga Hai Oke Hai untuk rekan-rekan yang merasa video ini berguna silahkan ya di Hai di subscribe Hai sebagai bentuk dukungannya ya pada channel ini Oke teman Hai demikian ya pembahasan kita semoga bermanfaat dan salam solder panas Hai 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 Terima kasih.